Fakta dan mitos tentang Danau di Bawah Wisata alam Danau Kambar yang terdapat di Kabupaten Solok, Sumatera Barat meyuguhkan pemandangan alam yang mempesona. Pesona Danau di Bawah tersebut begitu memikat hati para pengunjung dengan suasana dan spot yang tersaji. Jika ingin menikmati Danau di Bawah, para pengunjung akan menyusuri jalan mendaki karena Danau di Bawah berada di ketinggian. Suhunya juga sangat dingin. Luas Danau di Bawah 1.660 meter persegi, lebih kecil sedikit dari Danau di atas, panjangnya sekitar 5,62 km dan lebar 3 km. Untuk kedalaman, Danau di Bawah memiliki titik terdalam mencapai 886 meter dari permukaan air. Kedalaman ini terbilang menyeramkan untuk sebuah danau. Ada banyak cerita mistis yang menyelimuti. Masyarakat sekitar pun tidak berani membawa perahu hingga ke tengah danau. Ketika berada di Danau di Bawah, para pengunjung hanya bisa menikmati pemandangannya dari pinggir danau. Danau di Bawah ini belum diketahui secara pasti kemana air dialirkan karena tidak ditemukan sungai yang berhulu di danau ini. Ada yang mengatakan bahwa terdapat pusaran air di tengah danau yang akan menelan berbagai benda di sekitarnya. Tak sampai di situ, mitos-mitos yang tersebar di kalangan masyarakat semakin menambah keangkeran danau tersebut. Bangunan dengan berpuncak putih, hal tersebut masih menjadi misteri. Hingga saat ini, ada juga yang menyebut bahwa bangunan tersebut berupa istana. Beberapa kali bangunan itu tertangkap oleh indera penglihatan atau kamera tepat pada pukul 12 muncul ke permukaan air dan hanya menampakkan puncaknya saja. Hal tersebut menjadi petaka bagi masyarakat yang tinggal di sekitar danau tersebut. Ada yang beranggapan bahwa danau di bawah meminta tumbal. Ada juga yang beranggapan akan terjadi cuaca ekstrem di sekitar danau. Bahkan, tenggelamnya orang di danau tersebut dikaitkan dengan mitos-mitos tersebut. Dari kedalamannya yang lumayan dalam, seringkali dikaitkan dengan adanya kehidupan lain di bawah danau. Bahkan, jalan menuju danau di bawah bisa dikatakan banyak menghimpan kejanggalan dan banyak memakan korban. Demikian penjelasan mengenai fakta dan mitos tentang wisata alam danau di bawah Sumatera Barat yang indah dan mempesona. Ada yang penasaran dengan misteri danau di atas juga? Next video, kita bahas danau di atas ya guys!